ini nasi jagungnya lauknya terdiri dari karena ada sudahan ya Mas ya urapan terus ada botok tinggal sedikit ini bumbu urapan sama ikan asin ini kalau nasi jagungnya bikin sendiri atau gimana Bu kalau nasi jagungnya saya beli sudah sudah di itu sudah di apa namanya sudah berupa tepung Oh berarti ini soalnya pembuatannya kan agak rumit ya ini ya ini tinggal masa aja nih masaknya berapa nih berapa jam itu masaknya dua kali ya Mas ya jadi kurang lebihnya satu setengah jam satu setengah jam kurang lebihnya ya kelebihannya nasi jagung dibanding nasi itu apa Bu kelebihannya itu itu nasi jagung itu kan rendah gula pertama yang kedua itu eh apa kalau kita makan itu berasa kenyang terus eh yang ketiga itu mungkin untuk dia juga bisa bu kok punya ide awal bikin usaha ini Bu nasi jagung nih Bu iya Mas karena nasi jagung itu buat saya akan punik terus apa tidak ada saingannya soalnya tidak semua orang bisa masak nasi jagung masanya susah Bu ya masanya sebetulnya masanya enggak begitu susah karena sudah ada instan ya sudah ada kalau dulu kan kita numbuk sendiri kita ngerem sendiri tapi sekarang kan sudah sudah bisa beli instan tinggal masak cuman harus prosesnya dua kali memang prosesnya lebih lama itu ya ini berarti yang ini berarti jualan cuma nasi jagung ya saya hanya fokus ke nasi jagung terus ini bu suka bukannya bu jualan ini bu suka suka duka jualan nasi jagung itu ya apa ya kalau saya sih banyak sukanya sih Mas masanya nasi jagung itu tidak semua orang bisa masa terus ini juga baik untuk kesehatan jadi eh banyak di banyak diminati orang juga ini juga kayak pelangenan gitu ya 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 bagi apa orangtua orangtua terus yang eh di sini borok itu biasanya kalau kalau nasi jagung ah saya ingat di desa gitu saya awal mulanya jualan nasi jagung tuh nggak sengaja eh tadinya saya kan punya mantu saya sendiri basicnya itu catering punya mantu mantu saya tuh pengen usaha pengen punya usaha yang apa bisa disambi-sambi itu kan dianya itu tinggal dikendal terus saya ajak ke sini saya ajak ke CFD ini saya tunjukkan di sini yang belum ada jualan apa kalau anaknya tuh minta maunya pengennya jualan yang bakaran yang model-model makanan sekarang itu tapi saya saya bilang itu demenyar itu demenyar itu apa tahu bu demenyar itu biasanya hari ini booming besoknya sudah sudah enggak ada peminatnya gitu terus yang belum ada aja apa apa ya bu saya sebetulnya waktu itu juga belum bisa bisa masak saya bilang yang belum ada itu nasi jagung nasi jagung eh orangtua itu banyak yang suka kawulang muda juga sekarang itu semua apa banyak yang mengkonsumsi nasi jagung saya gitu kan akhirnya menantu saya setuju untuk jualan nasi jagung lah saya berusaha hunting kemana-mana eh apa cara masak cara jualnya itu seperti apa gitu akhirnya ya berjalan monggo enci 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 berapa bu 7000 akhirnya bikin nasi jagung nih bu belajar ya saya belajar terus apa eh saya juga diajari sama pedagang nasi jagung yang ada di pasar cuman kalau yang di pasar itu kan bumbunya enggak sama kayak kita yang di rumahnya ya saya buat inovasi sendiri bumbunya aja sama apa ikan asinnya ikan asinnya itu kalau yang di pasaran itu kan berupa peyek kalau saya enggak saya buat seperti ini terus resikonya jualan nasi jagung itu di lu di ruangan terbuka itu bisa bertahan dua hari kalau nasi putih kan satu hari aja kadang sudah sudah basi ya Mas ya tapi kalau nasi jagung enggak jadi kalau misalkan eh kok ini ini tidak habis bisa kita mas apa buat besok tapi biasanya cepat habisnya karena nasi jagung itu untuk jualannya dimana aja bu saya selain di CFD kemudian eh ikut event-event terus ya kalau yang harian itu saya ada di depan SD pindah mulioner satu dalam tulis harapan itu jualannya mulai jam berapa bu saya mulai jam 6 pagi sampai maksimum saya jam 1 siang untuk pelangganya mana aja bu pelangganya itu selain masyarakat sekitar itu ada juga yang sampai di daerah Semarang Tengah terus yang gobut online-online itu itu bahkan sampai Mangkang sampai di Kalibanteng juga ada eh terus mana kalau yang daerah sini itu pelamongan pelamongan meranggin terus sekitar itu itu harganya berapa pun nasi jagung mulai dari Rp5.000 sampai Rp7.000 oh mulai dari Rp5.000 sampai Rp7.000 ya membedakan ya porsinya aja oh porsinya aja ya porsinya aja porsinya aja porsinya aja harapannya ke depan ya apa nasi jagung nggak nggak ketinggalan zaman aja ya tetap tetap eksis gitu harapan saya sama pengen nggak buk buka cabang atau gimana sebetulnya keinginan untuk buka cabang itu ya ada ada keinginan yang cuman tenaganya yang enggak ada anak-anaknya saya anak-anak laki-laki bengkel permesinan dan benda ada yang apa namanya bisa untuk dianu kalau mau cari tenaga saya akan tinggal di perumahan ya rata-rata mereka jadi pegawai negeri yang di online tuh gojek grab food terus maksim juga ada tapi kalau yang di medsos itu saya belum 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 bisa sih paling sering itu saya buat pesanan Jumat berkah sama kalau hari minggu itu kerja bakti itu biasanya terus juga pernah untuk event nikahan nikahan itu yang pakai ada menu apa olahan tradisional itu juga pesan nasi jagung ke kita kemudian jika ya 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 ya